Pesan singkat firman Tuhan hari ini, saya ambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sebelum kita menjadi orang percaya, dahulu kita pernah dianggap sebagai orang asing dan tidak mendapat bagian atau tidak mendapat hak yang diberikan kepada mereka yang merupakan anggota keluarga Allah. Sekarang kita semua orang percaya disebut sebagai anggota keluarga Allah. Hal ini terjadi karena karya Yesus buat semua orang percaya tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Sehingga semuanya diperdamaikan dengan Allah. Sebagai warga keluarga Allah, ternyata Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya kita mempunyai hak yang luar biasa. Di antaranya kita mendapat jalan masuk untuk menghadap kepada Allah. Kita dapat menghadap Allah tanpa dibatasi oleh waktu. Baik itu pagi, siang, tengah malam dan tidak dibatasi oleh situasi. Baik itu dalam keadaan rame ataupun dalam keadaan sepi dan juga tidak dibatasi oleh keadaan. Apakah saat itu kita dalam keadaan suka cita, duka cita ataupun keadaan yang lainnya. Jadi kita dapat menghadap Allah tanpa hambatan. Dengan demikian ketika kita menjadi orang percaya, kita diberikan kebebasan dan keberanian untuk mendekat kepada Allah. Ibarat seorang anak yang berada dalam sebuah keluarga, tentu saja anak akan dengan bebas dan tidak ada rasa takut dapat masuk ke rumah orang tuanya. Demikian pula kita sebagai anak-anak Allah, kita pun dengan bebas dapat mendekat dan menghampiri Allah. Bukankah ini merupakan hak yang istimewa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya? Apakah kita sudah menggunakan hak istimewa ini dengan baik? Tuhan Yesus memberikan hak istimewa ini bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuan di dalamnya. Apa tujuan Allah sehingga kita disebut warga, anggota, keluarga Allah? Yang pertama, Allah mau agar orang percaya bukan hanya sekedar beribadah. Tetapi Allah mau agar umatnya menjadi bagian daripada komunitas yang dapat saling mendukung dan menguatkan. Dalam ibadah raya, hal ini tidak dapat terjadi. Hanya bisa terjadi kalau kita terhisap di dalam kelompok yang lebih kecil. Nah yang kedua, Allah punya tujuan supaya umatnya dibangun dengan dasar yang benar. Yaitu para rasul dan para nabi sebagai pinjakan dengan Yesus Kristus sebagai pedoman atau batu penjuru. Tujuan yang ketiga, Allah menjadikan kita menjadi anggota keluarga Allah adalah Allah mau agar jemaat bisa bertumbuh menjadi baik Allah yang kudus. Seluruh orang percaya terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan yang kudus itu sehingga roh kudus tinggal di dalamnya. Perlu kita pertanyakan, Sudahkah Bapak, Ibu, Saudaraku semua terlibat di dalam komunitas kecil orang percaya? Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara semakin bertumbuh ke arah Kristus? Bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sudah terhisap di dalam kelompok kecil, sadari bahwa kita semua sudah terlibat di dalam pembangunan baik Allah yang kudus. Hindari pertemuan yang sifatnya hanya sebuah kegiatan rutinitas. Tidaklah kita tetap berkumpul, bersama-sama, justru dalam keadaan seperti sekarang ini, kita semua harus lebih saling mendorong, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kondisi saling mendorong, mengingatkan, menasehati, dan menguatkan hanya akan terjadi ketika kita terhisap di dalam kelompok kecil. Perlu diingat, kalau kita terhisap sebagai anggota gereja, maka gereja itu bukan perkumpulan sosial, melainkan gereja adalah keluarga. Akhirnya saya ingin sampaikan, mari kita saling membangun, saling menasehati, saling menguatkan lewat komunitas kecil yang ada di dalam gereja kita. Mari kita bangun diri kita menjadi baik Allah yang kudus, sehingga roh kudus semakin nyata tinggal di dalam kita. Saya percaya, kalau kita melakukannya, maka kita semua akan bertumbuh ke arah Kristus. Terang Kristus akan semakin memancar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya. Terima kasih telah menonton!